Armada jet tempur F-16 Fighting Falcon bantuan NATO tiba di Ukraina selasa 30 Juli 2024. Pesawat tempur bermesin tunggal itu segera memulai debutnya dalam perang udara di langit Ukraina. Nah nantinya saat dioperasikan, F-16 itu akan didukung pesawat mata-mata dan artileri pertahanan udara. Menurut seorang sumber AS, F-16 tersebut akan segera diterjunkan dalam kancah pertempuran. Ukraina akan mengoperasikan F-16 secara tandem dengan sistem artileri pertahanan udara yang mengombinasikan radar dan peluru kendali. Lantas kenapa ya Ukraina butuh banyak jet tempur? Kenapa F-16 yang dipilih? Menurut para pengamat, Ukraina membutuhkan sekurangnya 130 jet tempur F-16 untuk dapat membalikan jalannya peperangan melawan Rusia. Saat ini Ukraina hanya mengandalkan jet tempur lawas seperti MiG-29 dan Su-27. Jet tempur F-16 adalah pesawat tempur multifungsi yang bisa menjalankan misi serangan udara-udara dan udara permukaan. Semula NATO justru keberatan memasok F-16 ke Ukraina karena khawatir bisa menimbulkan eskalasi perang Ukraina-Rusia. F-16 ini banyak digunakan karena bisa membawa berbagai macam persenjataan untuk mendukung misi yang ingin dijalankan. Gak semua pesawat tempur punya banyak pilihan senjata seperti F-16. F-16 bahkan sudah mendapatkan sertifikat untuk bisa dipasangkan dengan 180 jenis senjata dengan berbagai tipe. Dengan kemampuan ini, F-16 menjadi jet tempur yang paling serba bisa dan punya harga paling terjangkau. Ada sih yang lebih murah, tapi performanya tidak sebaik F-16. Ada juga pesawat tempur lain yang lebih serba bisa dan lebih baik dari F-16, tapi jelas harganya jauh lebih mahal. Dalam peran pertempuran udara, kemampuan manuver dan radius tempur F-16 melampaui semua pesawat tempur yang berpotensi menjadi ancaman. Pesawat ini dapat menemukan target dalam semua kondisi cuaca dan mendeteksi pesawat yang terbang rendah dalam gangguan radar di darat. Dalam peran udara permukaan, F-16 dapat terbang lebih dari 500 mil atau sekitar 860 km. Melepaskan senjatanya dengan akurasi yang unggul, mempertahankan diri terhadap pesawat musuh, dan kembali ke titik awal. Kemampuan dalam segala cuaca memungkinkannya untuk melepaskan persenjataan secara akurat selama kondisi pengeboman non-visual. Diperkenalkan pada tahun 1978, F-16 punya rekam jejak layanan yang hebat dan variannya telah ditingkatkan secara berkala dengan avionik, radar, dan senjata yang lebih baik. Telah terbukti berkali-kali bahwa ia adalah jet tempur yang sangat tangguh dan lincah. Kemampuan beradaptasi F-16 yang baik menempatkan pesawat ini dapat dengan cepat ditugaskan dalam berbagai misi yang berbeda, dan dapat dengan mudah menjalankan peran baru. Fleksibilitas inilah yang menjadikannya jet tempur andalan banyak angkatan udara dunia. Meski begitu, bukan berarti F-16 tanpa kekurangan. Layaknya semua pesawat terbang yang rumit, F-16 juga memerlukan perawatan rutin. Hal ini berkaitan dengan kekuatan durasi terbang pesawat ke depannya. Selain itu, F-16 tidak dapat beroperasi dari landasan pacu darurat seperti jalan raya. Jet tempur F-16 membutuhkan landasan pacu yang panjang dan hanggar khusus untuk melindunginya dari serangan darat. Tidak diketahui berapa banyak pangkalan udara Ukraina yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, hanya sedikit pilot Ukraina yang cukup fasih berbahasa Inggris untuk bisa lulus program pelatihan intensif yang dibutuhkan untuk menerbangkan F-16 secara efektif. Saat ini, Amerika Serikat bahkan sedang menjalankan program pelatihan bagi pilot Ukraina untuk mengoperasikan F-16 di negara bagian Arizona. Angkatan pertama pilot F-16 asal Ukraina sudah selesai menempuh pendidikan terbang di AS. Pelatihan pilot F-16 Ukraina juga dilakukan di Denmark. Keterbatasan tenaga pilot tempur Ukraina bisa saja menjadi celah untuk kehadiran pilot bayaran barat di Ukraina. Sejauh ini belum jelas berapa banyak F-16 yang akan dikirim barat ke Ukraina. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengizinkan pengiriman F-16 ke Ukraina pada Agustus 2023. Rencana ini sempat memantik perdebatan baik di AS maupun barat bahwa pengiriman F-16 akan memperburuk hubungan AS-Rusia. Di sisi lain, pengerahan F-16 ke Ukraina juga dinilai kurang sebanding dengan kekuatan udara Rusia yang diperkirakan diperkuat 600 jet tempur dan dilengkapi setidaknya dua pesawat tempur mutakhir seperti Su-35 dan Su-57. Kiev disebut-sebut akan menitipkan sebagian F-16-nya di negara sekutu barat untuk melindunginya dari serangan Rusia. Kehadiran F-16 ini tentu saja bisa menjadi faktor penentu dalam mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak 2022 atau justru memperluas skala perang Ukraina dalam konflik global yang membahayakan umat manusia. Jangan lupa, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah memberikan peringatan keras akan menyerang pangkalan udara negara anggota NATO yang menampung jet tempur yang digunakan Ukraina. Terima kasih telah menonton!